Kalian pengen dapet penghasilan tambahan yang komisinya gede tapi kerjanya gampang? Tenang, aku punya solusinya. Jadi kita bakal jualan pulsa ya, karena udah banyak banget yang bisa ngedapetin penghasilan jutaan, bahkan 15 juta per bulan dari jualan pulsa pake aplikasi ini. Penasaran gimana caranya? Kalian maju banget, nonton video ini. Sampai habis ya! Halo, Assalamualaikum. Welcome back to my channel EchaTour. Oke teman-teman semuanya, sesuai sama judul ya, hari ini aku bakal ngajarin sama kalian gimana caranya dapet penghasilan tambahan dari jualan pulsa doang. Jadi pertama silahkan kalian download dulu aplikasinya di playstore kalian, kiosk pulsa, atau silahkan nanti kalian klik linknya di description box aku. Satu info buat kalian untuk kiosk pulsa ini sudah terdaftar di Kominfo, jadi ini resmi dan juga aman banget untuk kita pake. Kenapa aku ngerekomendasiin aplikasi ini sama kalian? Karena aku udah cek dan di cek, ternyata komisinya tuh super napol dan juga gede banget. Bahkan aku udah cek dan recek juga, banyak yang sudah ngedapetin penghasilan jutaan, bahkan sampai dengan 15 cita per bulan dari jualan pulsa pake aplikasi kiosk pulsa ini doang. Oke aku bakal spill dulu biar kalian tau ya, untuk yang pertama disini kalian bisa daftar jadi agen pulsa untuk jualan-jualan apa aja kak, jualan pulsa, jualan pake data, token PLN, voucher game, dan lain-lain secara langsung. Caranya gimana? Caranya silahkan kalian install dulu aplikasinya tadi di playstore, kemudian silahkan kalian tinggal daftar agen aja, terus kalian tinggal top up saldo atau deposit, baru deh silahkan melakukan transaksi sesuai dengan keinginan kalian. Transaksi jual pulsa, jual pake data, swap IP, dan sebagainya. Nah keuntungannya kira-kira berapa sih? Keuntungannya super napol banget loh ya. Jadi disini kalian bisa ngedapetin untung Rp1.500 sama dengan Rp4.000 per transaksi penjualan ke konsumen. Jadi misalkan nih kalian ngejual pulsa Rp10.000 gitu kan, ada orang ngebeli pulsa Rp10.000, terus disini tuh harganya kan cuma Rp10.150, kemudian kalian ngejualnya Rp12.000, maka keuntungannya yang kalian dapetin tuh Rp1.850, lumayan banget kan Rp1.850, dan ini bakal jauh lebih hemat banget kan. Yang kedua, disini kita bisa download aplikasi atau daftar agen untuk kebutuhan pribadi. Gak mungkin dong kalian gak butuh pulsa, gak butuh paket data, gak butuh token PLN, gak mungkin banget kan ya. Jadi disini kalau misalkan kalian udah daftar agen, terus kalian tinggal top up saldo atau deposit aja, kemudian silahkan kalian melakukan transaksi sesuai dengan kebutuhan kalian. Keuntungannya apa sih kira-kira? Keuntungannya, yang pertama kita gak perlu jauh-jauh ke kontor, yang kedua kita bisa mendapatkan harganya jauh lebih murah, karena harganya harga agen gitu loh. Yang ketiga, disini kalian bisa download aplikasi atau daftar agen pulsa untuk mencari downline atau member. Jadi ini semacam kayak referral gitu loh teman-teman ya, nanti kita share link aja, terus misalkan ada orang yang klik link kita tadi, otomatis setiap transaksinya mereka tuh kita bakal terus ngedapetin komisinya. Nah kebanyakan orang-orang tuh bisa ngedapetin komisi gede dari sini nih. Caranya super gampang banget juga ya, jadi disini kan cukup daftar agen aja, tanpa harus deposit atau melakukan transaksi jualan. Oke biar lebih gampang, aku bakal kasih tutorial lengkapnya sama kalian deh ya, gimana mulai dari cara installnya, cara daftarnya, sampai dengan ke transaksinya, atau sampai dengan kita top up isi saldo, dan sampai dengan kita mencari downline atau member tadi. Langsung aja kita menuju ke video tutorial berikut ini, check it out. Oke pertama silahkan kalian install dulu aplikasi Kios Pursa, kemudian kita pilih menu buka, selanjutnya silahkan masukkan nomor handphone yang mau kalian daftarkan, kita pilih menu login disini, silahkan kalian masukkan kode OTP yang udah dikirim ke WA ataupun SMS kalian ya, aku masukkan dulu, jika sudah nanti tampilannya seperti ini. Masukkan info personal ya, mulai dari nama usaha kalian apa, nama pemilik, dan juga email kalian. Kalau sudah kita pilih menu selanjutnya, selanjutnya silahkan masukkan alamat lengkap kalian, mulai dari provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, desa, dan sebagainya. Nanti silahkan kalian verifikasi pin ya, ini adalah pin yang harus kalian masukkan ketika kalian mau masuk di Kios Pursa ini. Aku masukkan dulu punya aku, aku buat, kemudian kita udah punya akunnya, gampang banget kan ya caranya. Nah ini adalah tampilan dari Kios Pursa, user friendly banget kan ya. Kalian bisa lihat di bawah menunya itu super simple banget, tapi juga padat ya, ada menu beranda, ada menu riwayat ini ya, ada menu pelanggan juga di sampingnya, kemudian di sampingnya lagi ada menu berita, dan yang paling ujung ada menu akun. Oke kita menuju ke menu beranda lagi nih ya, nah gimana sih caranya kalau misalkan kita mau isi saldo? Silahkan kita pilih aja menu bagian isi saldo, kemudian kita masukkan berapa yang mau kita top up ya, misalkan aku disini mau isi saldo 100 ribu, nah next kita masukkan metode pembayarannya. Kalian bisa pilih untuk metode pembayaran itu pakai transfer bank, alfamat, alfamidi, indomar, dan juga virtual account. Bebas banget kalian mau bayar pakai apa. Nah gimana caranya isi pulsa? Sangat gamal sekali, kita pilih aja di bagian menu pulsa, silahkan kalian masukkan nomor tujuan untuk isi pulsa, kemasukan dulu. Nanti bakal muncul pilihan, pilihan yang harus kita pilih ya, seperti pulsa 5 ribu, pulsa 10 ribu, 15 ribu, dan sebagainya. Tuh lihat harganya murah-murah banget kan ya, pulsa 5 ribu cuma 5.300, 10 ribu cuma 10.200, dan sebagainya. Nah misalkan disini aku mau pilih aja pulsa 15 ribu aja kali ya, dan harganya cuma 15 ribuan doang. Kalian bisa lihat nih ya, harga modanya cuma 15 ribu, dan harga jualnya 17 ribu, jadi kita dapat untung 2 ribu rupiah. Selanjutnya kita pilih aja di bagian menu lanjutkan, kemudian kita pilih menu bayar. Gampang banget kan ya caranya, sekarang kita back lagi. Nah gimana sih caranya? Kita mencari downline, caranya sangat gampang sekali, silahkan kalian pilih aja menu member disini. Kemudian kita pilih di bagian tanda plus nih ya, atau buat link member disini kita klik saja. Nanti kita bakal langsung diarahkan ke tampilan ini, nah silahkan kalian tentukan markupnya tuh bisa 25, 50, ataupun 100. Markup ini tuh adalah komisi atau keuntungan yang akan kalian dapetin ketika member kalian melakukan transaksi pengisian pulsa, data, dan sebagainya ya. Misalkan disini aku pilih aja markup aku 50, kemudian kita pilih menu tambahkan seperti ini, nah nanti bakal langsung seperti ini. Kemudian kalian tinggal klik aja di bagian menu bagikan, nah silahkan kalian bagikan di semua media sosial kalian. Gimana, kemampang banget kan ya caranya dan kebanyakan orang-orang tuh bisa mendapatkan penghasilan jauh lebih gede tuh dari hasil mencari downline atau member tadi ya. Karena keuntungannya kita bisa setting sendiri, kita pengen mendapatkan komisi berapa. Kayak punya aku tadi kan aku cuma setting 50 rupiah doang. Nah punya kalian, nanti silahkan kalian setting jauh lebih besar juga gak apa-apa, gak masalah. Karena aku udah cek dari cek nih ya, kebanyakan yang bisa mendapatkan jutaan rupiah bahkan sampai dengan puluhan juta ternyata dari hasil mereka mencari downline atau member tadi. Pokoknya untuk linknya semuanya udah aku cantumin lengkap banget di description box aku. Silahkan nanti kalian bisa klik aja dari situ dan thank you banget udah nonton video ini sampai habis ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian gak ketinggalan informasi update yang lainnya dari aku. See you next video, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye!